Itu antara sedih, takut, itu kayak campur aduk gitu di momen itu, padahal cuma ngeliat di TV, kayak aduh kasihan banget kayak gitu, banyak korban, sampe wah udah gak tau lagi kayak kacau. Terus pas malamnya saya meditasi parita, saya langsung bilang, saya gak mau kayak gini, takut kayak gitu, serem kan ngeliat kayak gitu, tapi ya ada aja kayak yang dulu kasus yang ada air ilang kayak gitu, itu ternyata kan masuk ke dalam laut kayak gitu, terus ada lagi yang ya beberapa lah kasus yang pas keliatan, aduh. Saya selalu bilang, aduh gak mau ngeliat-ngeliat kayak gini, serem, takut gitu, karena gimana ya, kadang ada rasa sedih gitu, memang bukan kita yang ngalamin, tapi kan tetep sedih gitu, namanya sesama paruk hidup, yang jadi korban orang lain tetep gak tega gitu. Kalau di 2023 sendiri, Bumeta, ada gak vision-vision misalnya yang harus kita waspadai dalam konteks misalnya pertarungan politik, dalam konteks bencana alam, dan lain sebagainya itu, ada gak vision di 2023? Gimana itu, Kak? Selamat pagi, Bumeta. Selamat pagi. Langsung saja, Bumeta, kita ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan pas-leaf regression, tapi saya ingin coba memulai dari bagaimana perjalanan Bumeta di masa kecilnya dulu seperti apa, pernah gak melihat semacam kayak, ya penampakan-penampakan, dan lain-lain begitu. Gimana, Bumeta? Kalau dari kecil sih, memang sering ya, Pak. Jadi hal itu, saya sering bingung, ini orang atau bukan? Karena kan, itu kalau melihat masa-masa kecil saya persis mirip orang. Hanya bedanya, kadang melihat ada potongan tangan yang berjalan, terus ya badan gak ada kepala, terus kadang suka bingung kok bisa ya orang gak ada kepala bisa jalan, kayak gitu. Terus, belum melihat yang serem-serem tuh kalau masa-masa kecil. Terus kemudian pas di SMP, melihat yang mulai yang serem-serem, mulai yang aneh-aneh. Ditambah suka ngedenger mereka cerita tentang kisahnya. Terus ketika saya jawab, oh ternyata nyambung nih, gitu. Tapi jawabnya memang lewat batin ya. Jadi komunikasi, dia cerita, saya dengerin, saya tanya. Terus udah gitu ujung-ujungnya ya didoain, saya doain. Sampai SMA, makin lama kemampuan itu kayak berkembang sendiri, tanpa saya minta. Terus udah berkembang sendiri, saya berdoa, saya tetapkan melakukan rutinitas parita, meditasi, seperti itu. Nah, suatu hari pas lagi ngelihat guru, ngasih penjelasan, loh kok kebaca nih, nih guru lagi ada masalah apa. Terus kayak film gitu muncul kehidupan-kehidupannya dia. Pas udah ngelihat gitu, saya langsung kaget. Pulang-pulang saya tanya ke papa, apa itu yang saya lihat apa? Wah, gak tahu papa. Coba nanti deh, kamu meditasi, gitu. Siapa tahu tuh bisa kekontrol. Karena saya juga kan takut, ini apaan yang saya lihat, gitu. Nah, terus pas lulus SMA, ada yang ngajak lah ke Thailand, meditasi. Ke Thailand? Ke Thailand. Di Thailand, di hutan tuh, Pak. Jadi pada saat ke hutan sana, meditasi lah. Meditasi yang memang di sana tuh gak ada listrik, signal susah. Pada saat di sana tuh tujuannya memang untuk kontrol kemampuan ini. Jadi pada saat lagi meditasi, tujuannya mau mengontrol, setelah sebulan di sana, merasakan sih. Jadi ketika saya mau lihat, itu terlihat. Tapi ketika gak mau ngelihat, yaudah. Jadi tenang aja kayak orang biasa, bisa ngelihat apapun. Tadinya otomatis, yaudah. Lihat langsung, gitu ya. Akhirnya, akhirnya dengan meditasi itu bisa mengontrol, gitu ya. Iya. Berapa lama meditasi di Thailand itu, Bu Meta? Awalnya sebulan. Sebulan? Sebulan langsung masuk hutan di sana. Terus, ya karena harus kuliah kan, pulang, kuliah. Nanti setiap liburan balik ke Thailand, cuma meditasi aja. Oke. Untuk lebih baik, lebih baik lah. Karena meditasi yang dilakukan itu bukan untuk menambah kemampuan apa-apa, cuma untuk pengontrolan diri, memperbaiki diri. Karena kan masa-masa SMA itu kan masa-masa labil ya, Pak SMA ke kuliah. Emosional juga kan gak stabil. Jadi di momen itu, saya ambil kesempatan di mana saya juga harus bisa mengontrol emosinya saya, hal-hal buruk yang di dalam diri saya yang harus saya perbaiki. Iya, itu akhirnya jadi kebiasaan, rutinitas, setiap ada waktu jeda libur, pasti kesana hanya untuk merefleksi diri, temangin diri. Itu dibimbing siapa, Bu Meta, waktu di Thailand? Di sana sih namanya Lungta ya, Lungta Mahaboha sama Luangpo Panyawado. Tapi beliau, mereka sudah pada meninggal. Oh iya, iya, iya. Kemudian ini, Bu Meta, terkait dengan past life regression gitu kan ya, kan banyak nih orang pada konsultasi semuanya sama Bu Meta, sampai antri-antri panjang begitu kan. Teknik yang digunakan Bu Meta nih, misalnya sudah berada di depannya Bu Meta gitu ya, butuh berapa lama dan tekniknya seperti apa? Kalau saya kan mau ngeliat nih, langsung kelihatan gitu. Jadi paling hitungan 5-10 detik untuk ngecek mata aja, langsung tetap muncul film, udah bisa menceritakan, oh Bapak deh gini, 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 gini. Kalau kayak past life saya gitu, langsung-langsung bisa kelihatan begitu ya, Bu Meta ya? Iya, kalau saya langsung mau cek, langsung kelihatan. Tracking gitu ya? Iya. Gak butuh waktu sampai 1-2 bulan nggak ya, Bu Meta ya? Oh ya wajar ya, banyak orang yang ada pada konsultasi rame banget begitu. Karena kalau regression, itu kan harus si yang bersangkutannya diregresi. Gitu, nah kalau yang bersangkutan diregresi nih, balik lagi ke pribadi orangnya. Orang itu logikanya tinggi nggak? Kalau logikanya terlalu tinggi, dia mau diregresin. Tidur nih, ibaratlah hipnotis lah. Dengan tidur, terus diregresi, dia yang melihat sendiri, itu ada yang tidak bisa masuk. Karena dia logikanya terlalu tinggi. Betul. Karena ketika lagi diarahin, belum apa-apa udah mikir, bener nggak sih? Bisa nggak sih? Akhirnya kan nggak masuk. Ada nggak saat diregresi gitu, kemudian muncul imajinasi-imajinasi palsu dari yang diregresi gitu? Bisa, bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena kalau saya waktu meregresi itu sambil ngecek ya, ini orang beneran masuk ke masa lalunya dia, atau dia hanya bermain di pikiran sendiri. Oke. Jadi setiap kali dia bermain di pikiran sendiri, saya langsung bilang, bangunin gitu. Mulai lagi dari awal, atur, relaksasi lagi. Jangan ikutin pikiran. Dia langsung tahu mungkin. Karena aku ngecek ini pikirannya dia. Mulang lagi, relaksasi lagi. Karena kalau bener-bener itu masuk ke pasal, saya langsung bisa ngikut alurnya dia kemana-mana gitu. Hmm, berarti memang harus si subjeknya dulu itu dia masuk ke masa lamponnya, nggak langsung keluar, oh kamu tuh begini, nggak begitu ya? Itu kalau regresi, kalau regresi harus si bapak nih yang langsung ngelihat sendiri. Tapi kalau bukan regresi, hanya mau yang saya lihat, bisa. Hanya saya begini aja langsung muncul film, itu kelihatan film bapak tuh di pasalnya seperti apa, bagaimana kehidupannya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Menarik banget ini. Teman-teman pasti iklan dengan Bumeta nanti. Oke, oke, oke. Kalau terkait dengan kemampuan membaca pikiran orang ini secara spontan, itu muncul kira-kira di usia berapa tahun, Bumeta? Itu pas yang di SMA, Pak. SMA? Kasusnya seperti apa itu? Jadi, kalau yang kayak gitu kan langsung ya, sukain spontan-spontan aja. Jadi, waktu itu juga aku lupa dia ngomong apa, terus sebelum dia ngomong, aku udah ngomong dulu. Oke. Terus dia bilang, kok lu tahu sih lu baca pikiran gua ya? Nggak, aku bilang. Karena spontan aja, tapi kalau yang sudah dikondisikan itu tidak akan terbaca. Kalau dari sisi Bumeta sendiri nih ya, melihat PLR-nya, pas live regression-nya, kira-kira bisa nggak diceritakan ke kita gitu? Itu momennya terjadi saat apa, oh melihat tayangan-tayangan gambaran, aku dulu hidup seperti ini tuh, ada nggak gitu? Ada. Gimana itu, Bumeta? Pada saat, pada saat lagi ngecek ke pas live sendiri, itu ngelihat saya ini dulu pernah di Jepang, dan di sana suka menyendiri, suka dengan alam gitu. Jadi, sering ke gunung, ke laut, hanya untuk menikmati alam aja. Hmm. Dan di situ suka meditasi. Hmm. Kemudian, kalau di Jepang itu terakhir, meninggalnya jatuh dari tebi. Jatuh dari tebi? Ya. Karena pada saat itu, lagi menikmati alam, jadi selesai meditasi, lagi lihat, benar-benar menikmati keadaan alam saat itu. Tapi, tidak, ya itu kurang kewaspadaan, tidak menyadari kalau ternyata di depan ini sudah langsung laut gitu, tebingnya. Jadi, pada saat lagi lihat, ada keprosok kerikil-kerikil, pas ngelihat, udah tebing langsung, kan kita panik sendiri biasanya kayak gitu, langsung jatuh. Pada saat Bumeta ke Jepang gitu ya, ada nggak perasaan suasana hati yang berbeda gitu, dibanding berkunjung ke negara lain gitu. Karena di pas life-nya kan di sana tuh. Iya. Gimana kan? Nah, sayangnya ke Jepang saya belum ada kesempatan. Oh gitu. Iya, iya. Tapi, tapi yang di pas life itu cewek kan, bukan cowok kan? Cewek. Cewek ya. Terus ada mundur-mundur berapa kehidupannya, karena kan saya melacak nih, kenapa saya bisa sampai seperti ini gitu di kehidupan ini. Ternyata pas cek mundur, ternyata ada enam kehidupan, itu saya sering bermeditasi dan memang tujuannya juga sudah mau selesai gitu lah, sudah tidak mau terakhir lagi di dalam lingkaran manusia ini gitu. Udah capek, udah lelah gitu. Jadi setelah menem kehidupan itu terus berlatih, 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 akhirnya di kehidupan saat ini mengalami hal seperti ini gitu. Dan ternyata setelah mengkonfirmasi dengan guru-guru meditasi sebelum beliau-beliau ini pada meninggal, memang apa yang dirasakan ini adalah hasil dari meditasi gitu. Artinya bisa disimbolkan begini ya Bu Meta, bahwa siapapun orangnya, asal kemudian dia tekun, meditasi, pemurnian jiwa, lama-kelamaan kehidupan di masa lalu itu bisa teringat dengan sendirinya atau gimana? Iya, betul. Pasti itu Bu Meta ya? Pasti, karena aku selalu bilangin ke siapapun, semua orang pasti bisa kayak aku, bukannya tidak bisa. Karena apa? Hal ini hanya perlu kita bisa menjaga moralitas kita dengan baik pertama. Menjaga ucapan, menjaga pikiran, dan menjaga tingkah laku. Terus kemudian dari kitanya juga harus bisa selalu melatih diri untuk bisa lebih tenang, lebih bisa pengendalian diri dalam hal apapun. Karena dalam hidup ini, kalau kita tidak ada pengendalian diri, emosi apa-apa, tidak sabaran segala macam, ya ada bukan hal baik yang berdatangan pada hidup kita, tapi hal-hal yang tidak baik, yang berdampak. Berarti meditasi saja sebenarnya tidak cukup kalau tidak kemudian diimbangi dengan pikiran dan perilaku yang baik, dong? Tentu. Semuanya itu saling terkait ya. Jadi dari perilaku kita sehari-hari, terus bagaimana kita menghadapi orang-orang di sekitar, menghadapi lingkungan, terus banyak hal yang terjadi dalam sekitar kita. Oke, 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 oke. Saya pikir dengan meditasi saja sudah cukup. Enggak. Apalagi kalau tujuan meditasinya hanya untuk punya kemampuannya, Pak. Itu sudah berpandangan salah. Idealnya bagaimana, Bu Meta? Karena kalau kita meditasi hanya untuk menenangkan diri, jadi lebih untuk ketenangan batin. Oh, gitu. Jadi tanpa tujuan dengan kemampuan-kemampuan tertentu, gitu ya. Jadi kalau, mohon maaf saya kan Buddhis. Jadi di sana itu dikasih tahu, ada meditasi untuk mencapai ketenangan batin dan mencapai penerangan sempurna. Nah, ketika mencapai ketenangan batin, kita hanya butuh di awal, yaitu meditasi sesuai objek yang dimana objek paling dasar menyadari nafas masuk dan nafas keluar. Oke. Jadi bukannya kita kosongin pikiran meditasi itu. Kita hanya sadari nafas masuk, nafas keluar. Ketika pikiran itu muncul, kita hanya sadari, oh pikiran ini muncul. Tarik lagi fokusnya kita ke nafas. Masuk, terus keluar, gitu. Terus, disadari, gitu. Semakin lama, semakin tenang, itu akan jauh lebih baik. Tapi ketika kita lagi banyak masalah, lagi ada hal-hal yang membuat kita tuh ketriger, nggak bisa meditasi menyadari kuat masuk nafas. Kita bisa meditasi yang cinta kasih. Itu dengan mendoakan, semoga saya berbahagia. Semoga saya terbebas dari penderitaan batin. Semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga saya terhindar dari marah bahaya. Semoga saya sehat dan bahagia. Itu jadi ulang, terus. Atau kalau mau yang simpelnya, hanya semoga saya berbahagia. Oke. Semoga saya berbahagia. Terus diucapkan di dalam batin. Jadi semakin lama batin kita pun semakin tenang. Iya, iya, iya. Nah, kalau kita mau terusin di semoga saya berbahagia, silahkan. Terus kita mau pancarin untuk semoga sanak keluarga saya berbahagia. Semoga semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya yang berbahagia itu pun boleh. Jadi mencakup semuanya. Keren. Karena itu meditasi cinta kasih pun untuk membantu kita mengatasi rasa benci, dendam. Karena semakin besar rasa benci dendam kita, kalau kita tidak kontrol dengan baik itu bahaya. Bahayanya apa? Membuat kita masuk lagi ke dalam lingkaran kehidupan dunia panah ini, kayak gitu. Muncul lagi, ketemu lagi dengan orang yang kita benci. Ketemu lagi yang dendam sama kita. Tidak ada selesainya hidup ini. Tidak ada lelah. Jadi kita, kalau mau mengakhiri semua ini, kita harus bisa kontrol diri kita dulu. Pertama dengan baik. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ketika kita kontrol diri dengan baik, semuanya menjadi lebih sempurna. Kita menghadapi semuanya. Ya, semuanya juga jadi lebih oke. Seperti ketika saat kita meditasi, menikmati keluar masuknya nafas secara natural gitu ya. Terus tiba-tiba pikiran melayang kemana-mana, langsung kita tarik lagi. Tarik fokus lagi. Fokus lagi. Nah, gimana kalau misalnya tidak harus dengan duduk bersilah, Bumeta. Mungkin kita sambil jalan-jalan, sambil olahraga. Kita melakukan itu, menikmati nafas, keluar masuknya. Seperti apa itu? Sama saja? Sama saja. Oke. Karena dalam hal meditasi, untuk hal-hal tertentu, kita perlu fokus juga. Jadi untuk melatihnya, ketika kita lagi bekerja, fokus dengan apa yang kita kerjakan. Ketika kita lagi beres-beres rumah, fokus dengan beres-beres rumah itu. Pikiran kita arahin, saya lagi beres-beres rumah. Jadi, oh ini lantainya belum bersih, oh mejanya ini kurang bersih. Jadi, fokus dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita lagi berjalan, menyadari kiri, kanan, kiri, kanan. Oke. Jadi, setiap jalan pun, saya kalau lagi nggak ada tujuan untuk buru-buru gimana, pakai meditasi. Jadi, kiri, kanan, kiri, kanan. Atau sudah terbiasa dengan budho kalau di Thailand. Jadi, budho, 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 gitu. Jadi, nggak terasa. Kita merasa jalan biasa. Tapi orang melihat jalan, kok cepat banget sih, gitu. Nah, karena Bu Mehta ini terkenalnya seorang indigo, gitu kan. Saya ingin, deh, tahu kisahnya dulu. Misalnya, menyaksikan sesuatu yang belum terjadi, tapi tiba-tiba seiring berjalannya waktu, sesuatu yang sudah ada vision sebelumnya itu benar-benar terjadi jadi kenyataan, gitu. Iya. Apa-apa contohnya, gitu. Itu yang saya ingat yang sebelum tsunami Aceh. Sebelum tsunami Aceh. Iya, itu berapa hari sebelumnya. Saya, kan, habis meditasi. Iya. Tidur, terus tidur. Saya mimpi kok banyak mayat. Dulu tuh, saya bisa dibilang, sampai sekarang sih, kadang kalau mimpi, suka ada maksud-maksud atau pesan tertentu. Nah, pada saat bangun, saya bilang ke mama, Mah, kok Mehta ngimpi banyak mayat banget ya, berterbaran. Mau ada kejadian apa, perasaan kok nggak enak langsung. Iya. Tiga hari berturut-turut itu perasaan nggak enak. Nah, pas tiba yang tsunami Aceh, itulah langsung perasaan duduk-duduk-duduk. Itu kayak nggak bisa berhenti di momen itu. Iya. Mah, mayatnya kayak gini, bertebaran ya. Itu antara sedih, takut, itu kayak campur aduk, gitu. Di momen itu. Padahal cuma ngeliat di TV. Kayak, aduh, kasihan banget, kayak gitu. Banyak korban. Sampai, wah, udah nggak tahu lagi, kayak kacau. Terus pas malamnya saya meditasi parita, saya langsung bilang, saya nggak mau kayak gini. Takut kayak gitu. Iya, iya. Serem kan ngeliat kayak gitu. Tapi, ya, ada aja kayak, yang dulu kasus yang Adam Air hilang, kayak gitu. Itu ternyata kan masuk ke dalam laut, kayak gitu. Terus ada lagi yang, ya beberapalah kasus yang pas kelihatan, aduh, saya selalu bilang, aduh nggak mau ngeliat-liat kayak gini. Serem, takut gitu. Karena, gimana ya, kadang ada rasa sedih gitu. Memang bukan kita yang ngalamin, tapi kan tetep sedih gitu. Namanya sesama paruk hidup, yang jadi korban orang lain tetep nggak tega gitu. Kalau di 2023 sendiri, Bu Meta, ada nggak vision-vision misalnya yang harus kita waspadai dalam konteks misalnya pertarungan politik, dalam konteks bencana alam, dan lain sebagainya itu. Ada nggak vision di 2023? Gimana itu, Kak? Jadi kalau yang saya lihat di 2023 ini, memang politik panas sampai tahun depan, kayak gitu. Tetapi semua itu kan balik lagi ke pribadi manusianya, ya untungnya presiden kita pintar mengatur untuk semuanya. Jadi, ya semuanya terlihat aman-aman aja. Teratasi ya. Ya, teratasi. Yang dibilang mau resesi besar-besaran pun, di sini tidak terlalu berdampak besar. Tidak berdampak besar, ya. Karena apa, presiden kita balik lagi, dia dengan timnya membantu, mengkondisikan untuk, ya ini tidak terjadi fatal gitu. Mungkin kalau fatal, presiden udah nggak peduli aja, tapi nih, beliau sangat peduli gitu. Karena aku ngecek, jangan sampai di sini tuh terjadi keributan seperti yang dikhawatirkan negara-negara lain gitu. Iya, iya, iya. Jadi beliau cegah, hal itu tidak terjadi. Oke. Kalau dalam konteks bencana alam? Terus kalau dalam bencana alam, gempa itu masih terus berhubungan sama air juga ada. Gempa sama air ya, bencana air ya. Iya. Itu gunung juga masih kecelakaan-kecelakaan yang berhubungan dengan air itu patut diwaspadai juga. Kalau dunia entertain, artis mungkin ada-ada? Oh, saya nggak pernah ngikutin musib. Oke, oke, siap-siap. Gini nggak tahu artis-artis. Menarik, menarik. Tapi feeling nih ya, feeling Pilpres 2024 itu cewek cowok yang jadi kayaknya? Cowok. Cowok ya? Ada sedikit bocoran nggak, Kak? Apa gitu, kode apa gitu. Gimana karakternya, dia itu kira-kira nanti akan bertolak belakang dengan Pak Jokowi atau justru malah menjadi, apa ya, mentransformasikan. Apa hasil yang dilakukan Pak Jokowi hari ini dilanjutkan dengan baik gitu. Kodenya gitu gimana? Bisa melanjutkan dengan baik. Oh, gitu ya. Jadi nggak bertolak belakang gitu ya. Tapi di awal-awalnya nanti sempet panas ya. Panas ya. Karena ada perebutan kedudukan itu. Oh, ada yang nggak terima gitu maksudnya Bapak Bumeta ya? Oke, wajar lah ya dalam. Ada yang punya ambisi. Kenapa? Ada yang punya ambisi, karena ada tujuan-tujuan tertentu. Tapi ya, sudah lah. Iya, iya. Kita nggak bisa ikut. Tapi semuanya teratasi ya? Iya. Teratasi. Oke, oke, oke. Nah, ini karena di Buddhis ya. Saya tertarik sekali kebetulan. Saya ngikutin banyak tokoh-tokoh di Buddhis. Ada Bante Panyavaro, ya. Salah satu narasumber saya ada Biksu Jetsun, segala macem. Saya benar-benar senang banget kalau ngobrol sama beliau-beliau itu. Saya ingin mendengar langsung pandangan Bumeta terkait dengan Tuhan dan kematian. Ini kan sesuatu misteri dan teka-teki yang menarik dan indah. Menurut Bumeta bagaimana? Iya. Tetap kok kita sama ya, tujuannya satu Tuhan yang Maha Esa, kayak gitu. Tapi caranya saja yang berbeda-beda. Berbeda, oke. Di Buddhis sendiri kan alirannya juga banyak, gitu. Tapi sama, semua satu tujuan juga, gitu. Kalau bicara tentang kematian, Bumeta. Iya. Bicara tentang reinkarnasi dan lain sebagainya itu. Gimana pandangan Bumeta? Iya. Awalnya, mengenai kematian ini, saya mengira semua itu prosesnya hanya seperti yang ada di suta aja. Sesuai. Yaudah. Oh, ini teori aja. Dulu saya mikirnya sempat kayak gitu. Oh, ini teori aja. Tapi setelah saya mengalami sendiri, ternyata, oh. Seperti ini tuh prosesnya kematian. Ternyata ketika seseorang tutup mata, terus dari menjelang kematian dulu deh. Ketika seorang menjelang kematian. Kalau kematiannya itu dialami dengan sakit ya. Itu dia akan muncul gambaran kehidupan. Jadi kalau bisa dibilang dari beliau baby sampai mau meninggal ini, itu muncul kayak film di pikiran kita. Sret-sret muncul nonton aja. Iya. Jadi kadang ada orang koma tuh diem aja tidur. Kadang mau ditanya, mau diajak beberapa, diem aja. Seperti mayat hidup hanya dipasang alat kan. Itu karena di pikirannya sedang mengamati proses kehidupan dia dari dia kecil sampai terakhir kondisi dia. Ketika dia marah sama orang, dia maki-maki orang, dia baik sama orang. Apapun itu muncul. Nanti pun kita mengalami seperti itu kalau kita sudah mengalami detik-detik kematian. Terus setelah itu, apabila waktunya tiba, nafas itu lama-lama iramanya berbeda. Setelah berbeda, itu biasanya dua atau tiga kali tarikan nafas, udah pergi dengan tenang. Itu kalau orang yang baik-baik aja, nggak ada banyak perbuat buruk, normal lah gitu umumnya. Itu bangunnya seperti orang bangun tidur, Pak. Itu berapa kali saya saksikan dia bangunnya kayak bangun tidur. Bangun itu maksudnya rohnya itu? Rohnya kayak gitu. Rohnya kayak bangun tidur gitu. Kesadarannya, nah udah itu, udah di saat itu langsung beliau sudah di alam yang berbeda. Jadi kalau ketika dia pada saat bangun dengan keadaan yang happy, bahagia, itu dia langsung ke alam surgawi, ke alam dewa-dewi di situ. Katanya Bu Mita kan setelah kematian itu kalau nggak salah ada 31 dimensi alam itu gimana gitu ya? Oh, di dalam dunia ini ada 31 alam kehidupan. Jadi dimensinya ini berbeda-beda. Dan roh itu dia akan memasuki dimensi sesuai dengan perbuatannya ketika di dunia atau bagaimana? Iya. Jadi pertama yang menentukan beliau ini lahir di alam mana, itu pikiran terakhir kita. Gitu. Jadi ketika pikiran terakhir, kita dengan kemelakatan, dengan kesedihan, dengan kekecewaan atau kemarahan, itu jatuh alamnya kalam menderita. Tapi kalau pikiran terakhir kita penuh dengan kebahagiaan, mengingat kebajikan-kebajikan yang sudah kita lakukan, itu kalam bahagia. Itu. Itu spontan. Karena pengaruh awal pikiran. Dan kunci kehidup kita semua juga dari pikiran. Kalau pikiran kita lebih banyak yang baik dan positif, maka pikiran ini akan menuntun ke kehidupan kita yang lebih baik. Begitu juga setelah kematian. Sebentar Bu, ini saya harus mulai memahami dengan serius ini ya, ketika roh terpisah dengan jasad ini ya, dia otomatis pasti akan terlahir kembali di alam yang berbeda. Iya. Terlahir kembali itu, yang namanya orang terlahir, pakai fisik nggak? Enggak. Enggak? Enggak. Halus. Karena kan hanya kesadaran. Kesadaran, ya. Iya. Dan itu barangkali mungkin yang disebut dari rasa sedati itu ya itunya mungkin ya. Manifestasi Tuhan itu ya. Iya. Pumeta ya. Kalau Tuhan itu kan kalau Ibudis tak terlihat. Oke, oke. Tak bisa dibayangkan ya. Tak bisa dibayangkan. Semua gitu. Jadi, kalau untuk roh itu kan masih bisa dilihat oleh orang-orang tertentu gitu. Roh itu dia bisa nggak menyaksikan keluarga-keluarganya yang masih ada di dunia? Masih. Bisa ya? Iya. Jadi kalau si roh ini sudah bahagia, dia akan menjadi malaikat-malaikat, dewa-dewi dari alam surgawi. Apabila ada sanak keluarga atau orang-orang yang berkaitan dengan dia. Dia lihat, oh ini perlu dibantu nih. Oh ini dilihat kondisi. Karma baiknya udah waktunya berbuah. Jadi dia bisa bantu, bisa tolong. Oh, berarti leluhur-leluhur kita itu bisa bantu anak judungnya ya? Bisa. Kalau dari alam surgawi itu karma baiknya kita sudah mendukung, itu akan terjadi hal baik dalam hidup kita. Karena dia membantu mematangkan kondisi baik yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau belum waktunya karau baik itu berbuah, kita mau doa-doa, memohon sebanyak apapun, tidak ada yang dikabulkan. Oke. Karena para leluhur itu hanya membantu dewa-dewi itu juga hanya mengkondisikan. Tidak dikondisikan pun semesta Tuhan ya itu sudah kayak terjadi aja sama kita. Otomatis. Otomatis. Nah tadi Bu Meta berbicara tentang pikiran ya. Saya itu terkadang jalan hidup saya itu sesuai dengan cara berpikir saya gitu ya. Akhirnya setau betul bagaimana dasarnya kekuatan pikiran dalam hidup saya gitu ya. Sementara di sisi lain katanya praktisi-praktisi spiritual itu, jangan ikutin pikiran terus, ikutin rasa sejati dan lain sebagainya gitu. Tapi entah kenapa Bu Meta. Saya ini buktikan sendiri gitu loh. Dengan ketika saya merubah cara saya berpikir, hidup saya jadi berubah. Betul. Apa tanggapan Bu Meta terkait hal ini? Memang betul sekali. Sebenarnya kita mengubah pikiran, lebih banyak berpikir yang baik dan positif. Hidup kita jauh lebih baik dan lebih positif. Dan juga seseorang itu berubah itu berdasarkan dengan pikiran. Semakin seseorang itu terpengaruh dengan keadaan negatif, lingkungan yang negatif, ya dia hanya jadinya stuck. Dan merasa, wah hidup gua gak berguna nih. Hidup gua terlalu jelek nih. Akhirnya muncul pikiran-pikiran yang merasa, ah hidup gua kan begini-begini aja. Hidup gua mau udah susah, ngapain lagi. Udah susah mau susah aja. Itu karena pikiran. Coba kalau udah mohon maaf, hidup sudah susah. Tapi pikiran kita mencoba untuk, oke gua susah tapi gua harus tunjukkan nih. Gua harus bisa lebih baik nih dari keadaan susah keluarga gua nih. Oke gua berbuat baik dah. Ada dimana kesempatan bisa melakukan perbuatan baik. Lakukan. Enggak berbuat baik itu enggak selalu harus dengan uang. Iya. Kita pakai tenaga kita pun ada bencana dimana-mana. Oke, saya mau jadi volunteer. Ikut, ayo bantu sana, bantu sini. Itu suatu perbuatan baik yang mulia juga. Terus kita lagi enggak ada bencana apa-apa. Tapi kita mau bantu orang. Uang kurang nih. Oke, kita masih punya orang tua. Kita lakukan yang terbaik buat orang tua. Misalkan orang tua kita butuh apa. Oh, mamah kita lagi kesulitan. Beres-beres rumah enggak dibantu. Kita bantuin. Oh, papa kita lagi kesulitan. Dia kerja terlalu keras tapi penghasilan itu-itu aja. Kita bantuin. Ayo, kita kerja keras. Bantu saling melengkapi. Keuangan saling melengkapi. Akhirnya pelan-pelan yang baik. Kayak gitu. Terus, kita ada uang. Sedikit-sedikit. Ya, 500 perak. 1000 perak. Hal itu bisa kita bantu kepada sesama aja. Ya udah gitu. Terus kita punya nasi. Cuma cukup ada dua bungkus nih. Misalnya buat kita sama pasangan kita. Sama orang rumah lah buat serumah. Tapi sudah tepat kita temuin di jalan ada yang lebih kelaparan dari kita. Boleh kita berikan satu. Ya gitu. Untuk ya bagi dia lah. Setidaknya kalau memang rejeki itu gak akan kemana. Selama kita mau memberi. Kita tidak menutup rejeki kita. Selama kita mengunci apa yang kita miliki. Mohon maaf pelit lah. Ketika kita pelit terhadap apa yang kita miliki. Rejeki tidak ada yang berdatangan. Ya ada masalah berdatangan dalam hidup kita. Akhirnya berujung apa. Mengeluh. Mengeluh dan mengeluh. Aduh kenapa ya. Aduh gue udah berusaha nih. Gue udah kerja keras. Tapi penghasilan gue kenapa begini-begini aja. Kenapa hidup gue begini-begini. Ya karena terlalu pelit. Terlalu perhitungan. Ya kita melihat sendiri apa yang terjadi dalam hidup kita. Mau sekaya apapun hidup kita. Kalau kita hanya ngunci harta benda kita. Kita hanya perhitungan dengan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Ya itu sama aja. Kita membuat hidup kita menderita di kemudian hari. Makanya banyak di sekitar kita deh. Coba diperhatikan. Yang ketika masih mudanya. Hidupnya hancur-hancuran. Tapi ngelihat dia ada kerja keras. Ada berbuat baik. Pas hari tuanya ternyata suksesnya luar biasa. Bener-bener. Ada yang ketika muda dia kerja keras sekali. Hidupnya wah masih muda udah hidup enak. Udah bisa bawa mobil-mobil mewah. Tapi ketika tua dia langsung hidupnya susahnya setengah mati. Coba ajak mereka merenung. Apa saja yang sudah mereka lakukan. Karena itu pasti ada yang tanpa mereka sadari. Hal-hal yang kurang baik itu mereka lakukan. Iya. Berarti bisa disimbolkan kalau orang lagi jatuh. Lagi jatuh berada pada titik terendah ya Bu Meta. Iya. Dua hal yang bisa dilakukan agar dia bisa bangkit. Kita adalah satu merubah cara berpikirnya menjadi lebih positif. Betul. Ada energi baru. Ekspektasi baru. Dan yang kedua. Semampu kita untuk hidup dengan banyak memberi. Iya. Itu akan mengalami perubahan yang sangat dasar. Betul sekali. Waduh. Di Buddhis diajarkan apa? Memberi adalah hal yang utama. Iya. Keistimewaan orang yang suka memberi. Entah itu makanan. Entah itu uang. Menyedekahkan tenaganya. Untuk orang lain. Itulah apa keistimewaannya Bu Meta? Iya. Jadi kalau kita membantu orang dengan suka rela. Dengan tenaga aja. Itu sudah membuat orang-orang di sekitar kita. Pertama bahagia. Kita ikut bahagia doang. Oke. Suatu nambah karma baik buat kita. Tabungan baik kita. Terus setelah kita berbuat baik. Kita berbahagia dengan hal tersebut. Efeknya ketika suatu hari kita menjadi jaya. Kita kaya raya. Kita mempunyai rekan kerja. Mempunyai karyawan. Itu yang semuanya bisa care sama kita. Jadi susah senang bisa hadapi bersama. Tanpa membedakan. Oh saya bos. Oh kamu karyawan. Gitu. Tapi kita bisa sama-sama merampul. Iya. Jadi semua itu akhirnya bisa langgeng. Kekayaan itu akhirnya terus makin lama makin jaya dan makin jaya. Hmm. Oke. Ini penting ya. Untuk kita transformasikan ke semua orang. Biar hidup dengan banyak memberi ya. Bu Meta ya. Iya. Bu Meta pernah gak melihat atau membuktikan sendiri. Ini kan orang kan debatable ini. Nyiroroki dulu sebenarnya ada apa enggak sih. Gitu kan. Praktisi spiritual satu dengan yang lainnya itu beda-beda Bu Meta. Ada yang katanya itu halusinasi. Itu segala macem gitu. Kalau dalam perspektifnya Bu Meta seperti apa tentang Ibu Ratu Pantes Natan itu? Beneran ada. Beneran ada. Iya. Karena itu pertama kali saya bertemu langsung. Interaksi. Interaksi langsung. Di Keraton Jogja. Karena pada saat SMA itu ada mau perpisahan. Kita ada kunjungi Keraton Jogja. Pada saat saya lagi ke arah yang kursi-kursi raja. Kayak gitu. Terus banyak kayak alat-alat zaman dulu lah yang dikacain. Kita gak bisa masuk. Ya pada saat saya lagi kesana lagi lihat. Itu bunyi kayak kelendeng-kelendeng-kelendeng. Kayak kereta kencana gitu. Siapa yang datang ini bunyi kelendeng-kelendeng. Saya tanya teman-teman. Dengar gak? Kayak bunyi kelendeng-kelendeng kereta kencana. Teman-teman gak ada yang denger? Enggak. Enggak. Ah rumah itu pikiran. Pikiran gimana. Jelas banget tuh bunyi kelendeng-kelendeng. Terus kayak turun warna hijau. Hijau emas. Itu kursi emas. Turun di... Itu singgah sananya raja. Duduk di situ. Terus dia memperkenalkan diri beliau. Kalau beliau itu ratu. Ratu Pantai Selatan. Kalau saya kan langsung menghormat dong. Kayak menghormat kepada yang patut dihormat gitu. Nah ketika saya menghormat. Saya bilang ada apa ya. Kenapa menunjukkan ke saya. Menampakkan diri ke saya gitu. Beliau hanya bilang saya hanya memperkenalkan diri. Kalau saya adalah Ratu Pantai Selatan. Kalau ada apa-apa. Kamu bisa panggil saya. Atau kamu bisa kunjungi istana saya di sana. Beliau langsung menunjuk ke arah pantai. Arah pantai? Arah. Menunjuk ke arah pantai gitu. Terus saya. Oh iya. Terima kasih di situ. Tidak lama beliau pergi lagi. Tidak lama beliau pergi lagi. Tidak kereta kencananya. Pas itu teman-teman saya bilang. Lu kenapa bengong di situ? Tidak. Tidak bengong. Beliau bukan yang suka minta. Pesugian. Iya. Pesugian atau yang meninggal-meninggal di laut itu bukan beliau. Oke. Tetapi ada makhluk yang menyerupai beliau. Itu. Karena dari pakaiannya pun berbeda. Karena saya penasaran. Kan ada tuh parang kritis ya. Iya parang kritis. Yang terkenal banyak yang meninggal. Terus katanya gak boleh pakai baju warna-warna tertentu. Karena katanya Ibu Ratu gak senang. Saya ke sana. Saya pada saat ke sana. Saya menghormati lah. Dibilang gak boleh pakai baju yang Ibu Ratu tidak suka. Saya pakai yang berbeda. Kan jangan nantangin gitu. Pada saat datang ke sana. Semuanya memang tenang-tenang aja gak ada apa-apa. Tetapi ada di satu sudut. Itu kayak kerajaan Nyiblorong. Dan ternyata beliau itu yang suka menyerupai Ratu Kidul. Itu. Yang kalau ada yang aneh-aneh lah. Orang main-main digulunglah ombak. Oh. 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 Nah. Pada saat terjadi interaksi di Kraton itu. Kan ya. Sekali tempoh. Pernah gak? Bu Meta coba follow up. Oh aku lagi butuh. Aku pengen mengunjungi istananya gitu. Lewat. Lewat meditasi atau apa. Itu pernah gak? Seperti apa? Pernah. Ada rasa penasaran. Ya gimana itu? Pada saat itu. Ya meditasi. Melihat sih istananya itu indah sekali. Seperti apa kalau bisa digambarkan Bu Meta? Gimana ya? Indah jadi di luarnya pun ada dua penjaga gitu. Itu gak sembarangan masuk. Itu ada. Dia kayak pegang tombak. Di sininya emas kiri kanan kiri. Udah berdirinya tegap. Tapi kakinya kayak nginjek. Kakinya itu ikan. Oh. Terus masuk ke dalam. Itu luas sekali luangannya. Ada banyak-banyak ruangan gitu. Ibu ratunya ada gak di situ? Ada. Ada ya? Beliau suka duduk di singa sananya. Yang di dalam istana lautnya. Dan kadang suka ada di kamar. Di kamarnya pun beliau udah kayak ruang meditasinya gitu. Oh. Cantik gak sih sebenarnya? Cantik sekali. Cantik sekali ya? Karena beliau itu seorang Dewi. Penguasa Laut Selatan. Bukan makhluk rendah. Gitu. Kalau nyeblorong. Itu makhluk hantu. Kayak banyak ruang setan makjin gitu. Apa benar wajahnya katanya? Mengeluarkan aura cahaya gitu? Iya. Betul. Cantik. Oke 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 oke. Waduh. Banyak banget pengalamannya ya. Kalau Bu Meta kan pasti tau ya? Sekarang lagi rame. Orang pakai lato-lato segala macam gitu ya. Banyak yang menyimpulkan Bu. Itu katanya memanggil makhluk gaib dan akan mengundang bencana. Menurut Bu Meta? Enggak atau memang bener? Seperti apa? Enggak. Enggak ya? Biasa-biasa aja itu ya. Fenomena taktisan aja ya. Iya. Itu hanya kadang disambung-sambungkan aja. Iya. Oke. Oke. Nah. Kalau misalnya kita kembali lagi nih ke masalah past life regression ini ya. Manfaatnya apa sih? Setelah kita itu tau ya. Oh misal. Oh saya dulu pernah hidup di zaman ini sebagai ini. Itu manfaatnya untuk kita yang hidup saat ini di sini itu apa Bu Meta? Yang manfaatnya sebenarnya untuk kita mengetahui past life itu. Untuk memperbaiki di kehidupan kita saat ini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Ego yang sama. Karena memang sifat itu membawa dari kehidupan lalu ke kehidupan sekarang. Hmm. Jadi secara tidak langsung ada karakter-karakter yang terbawa dari dulu sampai sekarang. Misalkan dulunya beliau pernah jadi jenderal perang. Jadi di kehidupan sekarang orang itu jago mengatur taktik strategi. Bukan strategi perang kalau zaman sekarang. Strategi bisnis, strategi kerja gitu. Jadi bisa memimpin suatu usaha, suatu perusahaan, suatu organisasi dengan baik. Karena dia tahu harus bagaimana teknik-tekniknya, taktik-taktiknya agar ini semua bisa berdiri dengan sempurna. Bisa bagus. Terus sifat kerasnya, sifat tegasnya, egonya, gengsinya itu masih kebawa. Gitu. Nah, kebanyakan yang konsultasi sama Bu Meta itu sebenarnya kalau boleh tahu nih, biar teman-teman ini biasanya kan langsung ruwame. Langsung cari nanti, Mas Yendra gimana caranya supaya saya bisa ketemu Bu Meta secara langsung. Nah, itu biasanya soal apa saja sih mereka yang konsultasi sama Bu Meta itu? Yang paling banyak? Ada banyak sekali sih, tapi ujung-ujungnya saya cek lagi ke past life. Karena apa? Dari masalah-masalah yang dihadapi itu ada akar-akar masalahnya penyebabnya dari yang lampau. Seperti antara hubungan orang tua dan anak, hubungannya ada yang kurang baik. Nah, bisa dari lahir aja si ibu sudah membenci anaknya. Bahkan makanya kan sekarang banyak diberita-berita seorang ibu tega membunuh anaknya, anak membunuh orang tua. Itu dikarenakan adanya musuh karma lampau dari kehidupan yang lampau itu. Karena musuh karma di kehidupan ini timbul membenci itu sangat besar. Enggak ada kesalahan apapun yang orang tuanya lakukan, yang anaknya lakukan. Tapi rasa benci itu kayaknya, uh, sepuluh gitu ngeliatnya mau diapain gitu. Tapi kalau ditarik dia sudah mengetahui ini loh penyebabnya akar masalahnya dulu begini, 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 begini. Jadi di sekarang tinggal dari si pelakunya atau dari si korban yang dibencinya itu mau berubah. Kalau dia sudah tahu, oke saya berubah deh, saya sabar-sabarin aja kalau gitu. Saya bisa lebih menerima aja. Jadi misalkan orang tuanya membuat dia sakit hati, membuat dia marah, kecewa. Ya udah, sebagai anak kita tetap harus berbakti. Oke. Jadi dengan berbaktinya itu dengan cara apa? Dengan memenuhi semua kebutuhannya dia. Kita nggak perlu terlalu dekat sekali, akrab sekali. Karena kalau dekat atau akrab sekali, itu bisa menimbulkan konflik. Konfliknya bahkan bisa sampai akhirnya berantem. Jadi pada hal itu terjadi, lebih baik pada saat beliau bilang, Mama mau ke dokter nih, ya udah, temenin ke dokter. Papa mau check up atau mau kemana, temenin. Setidaknya kita berusaha melakukan yang terbaik. Hindari omongan-omongan yang menimbulkan perdebatan sampai berantem gitu. Jadi ketika misalkan dari pihak yang berkaitan si musuh karmanya mancing nih. Bikin kita emosi. Kita udah berasa kan namanya dipancing emosi itu udah berasa gitu. Ketika dipancing, aduh kita diem aja. Bisa kita alasan, Pak aku mau ini dulu alasan ada telepon lah atau mau kemana dulu. Jadi tinggal dulu. Untuk hindari keributan. Iya. Nanti balik. Kan orang tua, ya udah dia juga pasti lupa. Tadi nanya apa. Udah ngebahas lagi yang netral-netral lagi. Usahain yang terbaik aja. Jadi untuk men-stop. Musuh ini tidak berlanjut di kehidupan berikutnya. Mumpung disadari di kehidupan ini. Kita perbaiki. Kita rubah. Karena kehidupan kedepannya. Kalau tidak ada yang mengingatkan kita. Tidak ada yang memberitahu kita. Kita tidak berubah. Kita akan berputar lagi. Berputar lagi. Ada kita. Bukannya semakin maju. Semakin mundur. Semakin bahaya buat hidup kita. Berarti banyak problem. Itu yang kemudian. Bu Meta. Mentrigger kepada mereka. Untuk melakukan. Apa ya. Memaafkan luka-luka batin di masa lalu. Ya. Terus kemudian penerimaan. Penuh cinta kasih. Solusinya kebanyakan itu ya. Iya. Oke. Berarti tanpa harus mengetahui PLR. Pas life regression. Orang itu. Akan selesai masalah. Jika kemudian. Melakukan dua hal itu tadi ya. Bu Meta ya. Mau menerima. Dan mau memaafkan. Oke. Tapi sulit. Kadang orang itu. Selalu bilang. Ya ngomong itu gampang. Lakuinya sulit. Memang. Ngomong itu gampang. Lakukan sulit. Tetapi. Kalau kita sudah niatkan. Saya mau berubah nih. Saya mau lebih baik. Kita niat. Secara tidak langsung. Perilaku kita. Cara berpikir kita. Ucapan kita. Berubah loh. Ke arah yang lebih baik. Tapi kadang kita. Udah ngejudge duluan. Bilang. Ah ngomong aja gampang. Melakukannya susah. Di dia. Merasa susah. Karena dia. Tidak ada niat. Dia cuma merasa. Ah itu kan dia. Saya mah saya. Gitu. Karena perbedaan itu. Yang membuat. Ya. Yang hancur makin hancur. Yang baik makin baik. Tapi orang yang hancur. Menganggap. Ah dia kan baik. Dianggapnya. Pura-pura. Dianggapnya. Eh dia ada tujuan. Macem-macem lah. Dugaan-dugaan orang lain. Iya iya. Nah. Oke deh. Kadang saya tuh. Ketika ketemu seseorang. Bu Meta. Yang namanya baru ketemu kan. Kenalan gitu kan. Loh. Kok gampang banget. Akrapnya. Kok kayak rasanya kok. Langsung deket. Gitu kan. Tidak butuh waktu lama. Itu kira-kira faktor apa? Itu karena faktor. Di kehidupan lampau. Kita pasti pernah bertemu. Kayak kita semua disini. Pasti kita pernah bertemu. Oh begitu ya Bu ya. Kalau kita tidak pernah bertemu. Hal ini belum tentu terjadi. Berarti sebenarnya cuma cakra manggil. Kan muter aja sebenarnya dunia ini ya Bu Meta ya. Tapi setiap kali kita ketemu dengan orang-orang yang baik. Kita semua pada happy-happy aja. Iya. Bisa ketawa. Ngakak. Bebas. Cerita. Tapi kalau ketika kita ketemu seseorang yang tidak kita sukai. Yang pernah ada musuh karma. Baru ngeliat aja. Eh udah sebelih. Udah benci. Mau ngeliat aja udah. Padahal gak kenal gitu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi wajar saja di dalam dunia ini. Banyak orang yang lebih tidak menyukai kita. Dibanding yang menyukai kita. Jadi kaitannya sama karma di masa lalu. Iya. Nah bisa gak dijelaskan ke kita itu. Cara kerjanya karma. Dan cara membayar karma di masa lalu itu seperti apa. Iya. Jadi ketika. Ini saya ambil contoh dari diri saya aja. Oke. Jadi ketika. Banyak hal-hal buruk berdatangan di dalam hidup. Awalnya pasti kita tidak menerima. Merasa. Kok begini ya. Kok si ini begini begini. Setelah hal itu terjadi. Kita renungin. Oh. Setelah direnungin. Mungkin dari diri saya nya nih. Yang harus berubah. Kalau saya gitu. Saya renungin dulu ke diri saya. Oh saya ini harus berubah. Mungkin ini karena saya mungkin terlalu egois. Mungkin karena saya terlalu marah. Mungkin karena saya terlalu berlebihan menyikapi orang. Oh ini salah saya. Sudah saya renungin. Saya coba perbaiki. Jadi suatu hari ketemu lagi dengan orang lain. Atau ketemu lagi dengan orang yang sama. Memperbaiki apa yang sudah saya pernah ucapkan. Memperbaiki ya sikapnya saya. Semuanya diperbaiki. Karena dengan bisa memperbaiki gitu. Lama-lama ya semuanya akan menjadi lebih baik. Gitu. Karena saya tahu dari yang lampau. Pasti saya juga ada pernah melakukan hal buruk. Pasti ada melakukan hal-hal yang. Membuat orang marah. Sedih. Kecewa. Jadi kehidupan ini saya harus perbaiki. Nah ketika di kehidupan ini saya disakiti. Dikecewakan. Di fitnah dan segala macam. Yaudah saya hanya sadari. Yaudah ini buah karma buruk saya kok. Saya terima. Gitu. Tapi. Untuk apa saya membalas juga. Saya biarin ini aja. Karma. Karma mu. Ini karmaku. Yaudah aku udah terima. Kamu fitnah saya aku terima. Kamu marah saya. Saya terima. Semua ya udah. Saya hanya menyadari. Yaudah ini buah karma buruk. Yang penting. Sekarang sampai kedepannya. Saya tidak mengulangi hal yang sama. Saya harus terus memperbaiki diri. Kayak gitu. Hidup lebih eneng. Iya. Lega. Tak perlu menyalahkan siapa-siapa. Begitu ya. Jadi kalau udah hal buruk terjadi. Balik lagi. Langsung tiba-tiba. Renungin lagi. Waduh. Saya yang salah nih. Saya harus membaiki lagi. Karena hidup ini kan selalu belajar. Selalu belajar untuk memperbaiki diri. Menjadi lebih baik. Kalau kita hidup. Tapi kita tidak banyak belajar. Yaudah kita merasa jenuh. Jenuh kayak. Akhirnya. Ya. Hidup gini-gini aja. Ngapain. Makanya banyak. Orang tuh memilih. Mohon maaf. Bunuh diri. Karena apa. Mereka merasa. Ngapain gue hidup. Hidup begini-begini aja. Bosan. Kerja. Tua. Sakit. Mati. Ya muter gini aja. Ya tapi kan. Kita harus lakukan yang berguna. Buat hidup kita. Buat orang sekitar kita. Kalau kita tidak berguna. Ya kita muter terus capek loh. Kayak gini. Kan kita juga. Mau bener-bener. Berada di momen. Dimana kita sudah. Tidak pernah bisa dilahirkan lagi. Yang kita. Bisa. Bener-bener namanya. Berada di sisi. Tuhan yang Maha Esa. Yang dimana kita sudah. Ya tidak. Muncul lagi. Lahir lagi. Nah yang bener-bener. Yang dikatakan. Berada di sisinya itu. Ya itu. Kalau kita sudah. Sempurna. Baru kita bisa. Namanya. Berada di sisi. Tuhan yang Maha Esa. Dimana kita enggak. Terlahir lagi. That's it. Gitu. Kalau kita masih muter lagi. Berarti kan. Masih banyak hal yang kita harus perbaiki. Ya. Masih banyak hal yang harus kita lakukan. Nah. Eh. Kalau misalnya nih Bu. Apakah memang. Menurut Bu Mita. Setiap manusia. Itu pasti akan terlahir kembali. Masih. Selama kita tidak. Menjadi lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Ya itu. Gimana kita bisa bener-bener untuk. Stop. Tidak terlahir lagi. Yang. Kita bener-bener. Berada di sisi. Tuhan yang Maha Esa. Dimana yang. Eh. Di sekarang. Tidak ada yang tahu. Tuhan itu seperti apa. Ya. Who knows. Setelah. Kita. Menjadi lebih baik semuanya. Kita sudah tidak. Dilahirkan lagi. Disitu. Kita bisa bertemu. Apa yang membuat manusia. Akan dilahirkan. Menjadi lebih baik. Daripada sebelumnya. Yang bisa menjadi lebih baik. Pikiran. Pikiran. Balik lagi ke pikiran kita. Pikiran. Kita selalu. Menyadari. Untuk. Menjadi lebih baik. Lebih baik. Dan lebih baik. Terus selalu. Sadar. Udah kita lakukan yang. Perbuatan baik. Kita sadar melakukan. Perbuatan baik ini. Maka hal itu. Menjadi. Sebuah kebiasaan yang baik. Untuk. Kelanjutan ke depannya. Pikiran itu katanya mencipta. Menurut Bumeta. Ada gak pengalaman misal. Bumeta memikirkan sesuatu gitu. Yang belum terjadi. Aku nanti pasti bisa raih ini. Tapi terus ternyata bener-bener terjadi hal itu gitu. Tapi kan sebelumnya Bumeta percaya dulu sesuatu yang belum terjadi. Baru akhirnya terjadi. Ada gak pengalaman kayak gitu. Nah. Kalau yang dibilang. Pikiran itu bisa menciptakan sesuatu. Itu ketika kita di alam surgawi pak. Hmm. Jadi ketika kita di alam surgawi. Pikiran. Dengan kekuatan pikiran. Kita bisa menciptakan istana-istana disana. Hmm. Gitu. Tapi kalau. Kita masih di alam manusia. Hmm. Kita hanya bisa. Mikir nih. Wah suatu hari. Kayaknya saya bisa. Punya. Ini nih. Misalkan mobil apa gitu. Mobil sport. Nah. Ketika kita berpikir seperti itu. Tapi kita di sini. Berusahanya begini. Iya. Pastikan merasa. Ah ini cuma mimpi. Gitu. Harus imbang ya. Harus berimbang. Jadi. Sesuai dengan apa yang. Kita usahakan. Prosesnya kita. Dan apa yang kita impikan. Oke. Jadi ketika kita bisa merasanya. Oh saya sanggupnya nanti. Bisa. BMW emersi segala macem gitu. Yaudah. Dengan kemampuan yang kita miliki. Ya itu cepat. Tercapai. BMW emersinya. Tetapi. Kalau kita. Berawalnya dari. Kerjanya. Yang biasa-biasa aja. Tapi berharapnya jadi. Konglomerat. Segala macem. Tanpa ada. Suatu. Perbuatan baik yang kita lakukan. Itu nihil. Jadi. Ketika kita bekerja keras. Harus ada perbuatan baik. Kerja keras tanpa perbuatan baik. Seperti makan nasi basi. Iya. Karena kita hanya mencicipi. Dari. Hal-hal baik yang berdatangan di dalam diri kita. Tapi kita tidak mau. Menanamnya lagi. Yang akhirnya. Pada saat tuanya. Kita sengsara. Itu. Ada kan yang bilang. Ah. Ngapain berbuat baik. Kerja keras aja lo. Nanti juga lo kaya. Oke. Kerja keras. Memang bisa kaya. Tetapi ada dorongan karma baik gak dari kehidupan yang lo lalu. Kalau tidak ada dorongan karma baik dari kehidupan yang lalu. Kerja keras kepala jadi kaki-kaki jadi kepala pun. Tidak kaya-kaya juga gitu. Jadi harus diimbangi. Ada karma baik yang kita perbuat di lampau. Di sekarangnya kita berbuat baik. Kita bekerja keras. Itu pasti terjadi. Semua impian yang kita rasa mustahil. Pasti terjadi. Pasti terjadi ya. Itu hanya kondisi yang bisa kita yang dibilang ciptakan lewat pikiran ini lebih mengkondisikan lewat pikiran sih. Kalau jodoh sendiri. Itu kira-kira karma atau semacam kaya pilihan hidup manusia gitu gimana. Pilihan. Pilihan ya. Iya. Karena kan. Balik lagi. Iya. Kita kehidupannya ada banyak. Gitu. Kita muter terus kehidupan ini. Kita pasangan pasti belum tentu. Hanya satu. Dari siap kehidupan cuma satu. Itu gak mungkin. Pasti ada beberapa. Jadi di kehidupan ini. Pasti kita ada ketemu juga dengan beberapa orang yang pernah menjadi pasangan kita di kehidupan sebelumnya. Kayak kita punya pacar. Kita punya mantan. Kita pernah suka sama orang. Tapi orang itu tidak bisa kita miliki kayak gitu. Nah itu semua ada kaitan karmanya dengan kita. Ada kaitannya ya. Dan itu banyak dimanfaatkan oleh praktisi-praktisi spiritual. Yang laki-laki khususnya. Ketika dia ada orang mau belajar. Mau minta tolong. Karena biasa cocok secara fisik. Setelah aku tracking ini. Kita kayaknya pernah hidup bersama di masa lalu. Jadilah. Bener ya Bumeta ya. Banyak kejadian gak gitu ternyata ya. Banyak. Maka itu kita harus bijaksana. Gak gampang ya dibodohin orang gitu ya Bumeta ya. Nah ini Bumeta nih. Gempa di Turki kemarin tuh. Iya. Itu kan ngering. Ngering banget. Ada gak vision? Itu bener-bener murni terjadi karena alam? Ataukah memang ada sebuah desain bencana itu dibikin oleh manusia? Sebut saja nih. Yang dituduh sekarang kan teknologi HAARP itu ya. Hub dari Amerika itu ya. Kalau Bumeta sendiri tuh dari feeling yang muncul itu seperti apa? Natural atau desain orang? Tetap natural sih. Natural ya. Karena bumi ini kan terus bergerak gitu. Bumi bergerak pasti ada lempengan-lempengan juga yang menimbulkan getaran ketika bangunan itu tidak kuat. Kokoh. Tidak kokoh. Tapi kalau analisa Bumeta sendiri sekarang yang perang dunia ketiga katanya mau digembur-gemburkan itu bakal terjadi apa enggak? Ya suatu saat pasti itu terjadi. Suatu saat terjadi ya. Hanya waktunya saja. Nah kalau kemarin kan rame-rame Corona gitu ya. Rame-rame Corona gitu. Dan kemudian sekarang mulai dihembuskan lagi Bumeta. Katanya mau ada virus baru gitu kan. Sampai-sampai kemudian nanti di tubuhnya manusia itu akan ditanam chip. Wah disuntikkan chip gitu dan lain sebagainya lah ya. Bumeta melihat hal itu akan terjadi enggak kira-kira? Solusinya bagaimana supaya kita enggak apa ya tidak ada tidak meninggal gara-gara virus segala macem gitu. Itu kan Covid ini buatan. Bukan dari sana gitu. Jadi ini hanya permainan lah dari perang gitu antar negara. Baiknya kita menyikapi hal ini selalu jaga kondisi fisik masing-masing aja. Jaga kesehatan dengan vitamin, olahraga gitu. Terus makanan juga ya sesuai. Sesuai dengan yang tubuh ini bisa terima. Jangan gula berlebihan, minyak-minyak berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan kan tidak baik juga. Oke 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 oke. Nah ini ada pertanyaan titipan dari kawan-kawan Bumeta. Kita kan percaya misalnya orang yang sudah meninggal kan ada di tempat lain. Iya. Tapi sebagai seorang indigo melihat orang yang sudah meninggal posisinya apakah tetap di dunia ini? ataukah memang benar berada di tempat lain? Ada di dunia ini kok. Hanya beda dimensi aja. Gambaran-gambaran sedikitnya seperti apa sih? Jadi kan yang dimaksud 31 alam kehidupan ini 4 alam apaya. itu 4 alam apaya, alam peta, alam hantu, alam setan, alam jin, alam asura, terus alam neraka, alam binatang. Nah binatang kan kita bisa lihat, yang tidak bisa kita lihat kan alam hantu, alam jin, sama alam neraka. Nah 4 alam apaya ini ada di sini juga dimensinya. Tapi dari yang kita pijak sekitar sini hingga ke dasar bumi. Sedangkan dari yang sisanya ini, dari ini alam manusia, kemudian ada 6 alam dewa, alam surgawi. Ini ada 6 tingkatan. Kalau tingkatan pertama, surgawinya hanya bisa menciptakan pakaian. Jadi ketika dia terlahir di alam surgawi tingkat pertama, ya orang hanya melihat pakaiannya indah, wajahnya cerah, lebih muda, hidupnya enak. Tempat tinggal atau apapun, itu terbentuk karena perbuatan mereka semasa hidup. Terus kalau mereka sudah habis usianya di alam surgawi tingkat pertama ini, atau rumah itu hilang, dia masuk ke rahim lagi. Kemudian alam surga tingkat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah alam surga tingkat keenam ini, itu bisa menciptakan apapun dengan pikiran. Dia mau ciptain istana dari berlian semua, bisa. Dia mau ciptain nanti pasangannya di alam surgawinya seperti apa, seperti pangeran yang sangat tampan. Itu pun bisa, karena itu semua kekuatan pikiran dan itu hanya bisa terjadi di alam surgawi tingkat 6. Nah di atas alam surgawi tingkat 6 ini masih ada lagi 20 alam brahma. Ini lebih tinggi lagi, jadi alam brahma ini juga terbagi ada dua kondisi. Pertama yang 16 alam brahma, itu dia ada fisik tetapi dia tidak ada jenis kelamin. Jadi tidak ada wanita atau pria, semua sama dilihatnya. Dan yang pernah saya lihat, karena mereka tidak ada jenis kelamin mau wanita atau pria, itu tempatnya tenang, benar-benar tenang sekali. Jadi di awan itu lebih ke atas lagi, benar-benar tenang. Nah gunung-gunung yang tertinggi-tertinggi di dunia, itu gunung-gunungnya alam para dewa-dewa tinggi dan brahma. Kalau yang sisanya empat alam brahma ini, maha brahma disebutnya, itu yang tidak ada bentuk. Dia hanya berupa matahari, seperti matahari tapi tidak menyilaukan mata. Jadi kalau ada yang melihat, itu ada sinar, kadang sekali indah tapi tidak bikin silau mata. Itu alam brahma, maha brahma. Saya pernah pasca meditasi begitu ya, saya memasuki, itu setengah sadar ya, setengah sadar. Saya tahu betul itu setengah sadar. Memasuki sebuah alam yang memang di situ itu tenang, indah banget. Cahayanya itu bukan cahaya yang menyilaukan gitu loh ya, kayak adem gitu loh bawaannya. Itu alam apa? Alam surgawi. Alam surgawi aja udah sejuk banget. Iya, iya. Jadi bonus-bonus meditasi itu banyak ya sebenarnya yang nggak bisa diungkapkan satu-satu ya. Karena pada saat meditasi itu pun harus menelaah, ini beneran pikiran, imajinasi atau beneran yang terlihat. Iya. Karena pada saat awal-awal saya selalu mengawasi pikiran ini. Ini apakah imajinasi saya, hanya permainan pikiran saya, atau bener-bener terlihat. Jadi terus sambil dikondisikan, memahami terus ke dalam objek, terus semakin dalam semakin dalam, akhirnya bisa tahu, oh ini yang beneran terlihat, oh ini hanya pikiran, ini hanya permainan gitu. Itu yang bisa nakar diri kita sendiri ya Bumeta ya? Diri kita sendiri. Dan itu, kalau kita semakin bisa meditasinya semakin bagus, itu akan melihat sendiri, oh ini permainan pikiran aja, udah nggak usah dipusing. Pernah nggak pada saat PLR begitu bisa nyembuhin orang melalui PLR gitu, past life regression gitu. Orangnya tadinya sakit, terus tiba-tiba sembuh setelah di treatment sama Bumeta, ada nggak kasusnya? Sebenarnya, untuk bener-bener sembuh, itu semua, balik lagi ke si orang yang diregresi Pak. Seperti apa, ada beberapa yang saya hipnoterapi itu punya, jadi udah ke dokter, udah ke profesor, sampai ke berobat ke luar negeri lah. Itu di cek beberapa penyakitnya tidak ada. Jadi semuanya normal, tapi mereka itu merasakan hal yang tidak nyaman di dalam diri mereka. Akhirnya saya coba hipnoterapi, saya masuk ke momen-momen di mana itu berkaitan dengan penyakitnya mereka. Setelah masuk ke momen tersebut, mereka langsung menyadari, oh ini penyebabnya. Ini adalah sumber dari penyakitnya. Nah setelah udah tahu sumbernya, kita sadarin untuk lebih bisa menerima keadaan tersebut. Ini adalah akibat dari apa yang sudah kamu lakukan dari kehidupan yang dulu. Karena kamu tidak melihat, kamu tidak menyadari, makanya kamu tidak menerima. Ketika sekarang kamu sudah melihat, kamu menyadari dan kamu menerima, makanya sekarang keadaan menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!